Hai pagi-pagi api Argya Ger cantik sekali sih ini mewah banget gitu ya tersembunut ini aku bikin sendiri loh apa yang bikin sendiri baju aku wii panjang banget ini bisa sampai monasnya panjangnya jalan dari sini dari sini pose dulu iya bener coba naik dulu silahkan nyai silahkan jalan jalan yang benar nyai Roro Fitria silahkan berjalan menggunakan kebaya berwarna merah buatannya sendiri dengan ekor panjang tiga meter baju ini dibuat hanya dalam satu malam seperti sebuah candi membuat pesona Roro Fitria tampak mempeson eh bagus dengan kebaya merah dan juga ekor panjang apakah terinspirasi dari ikan cupang slayer membuat Roro Fitria bagus terlihat dua indah sekali aduh eh lihat deh ekspresi anaknya gini Aduh mak gue tambuh lagi nih hahaha 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 nakal ya nakal luar biasa keren gimana penampilannya keren jadi ini bajunya Roro iya penghormatannya luar biasa buat pagi pagi ayo dong kasih komentar iya bener dan dan nya berapa lama jahatnya berapa lama dan dan nya berapa lama Roro tadi aku kan aku udah biasa dandan kayak gini cuma satu jam aja satu jam biasa dia membeli terimeden juga begini ini biaya habis berapa pakai kalau aku sih biaya nggak masalah ya yang penting tes seninya itu tidak terganti oleh nominal berapapun benar-benar tes seni itu nggak bisa ditukar oleh apapun berapa kak berapa nominalnya berapa enggak mau mau beli iya mau beli di RF gaun Amora cuma 50 Oh 50 dolar 50 juta 50 juta 50 juta nyanyi Loro Fitriah kemarin bikin pesta ulang tahun yang kedua buat baby Sultan udah gede ya masih lagi yang aku tahu tuh acaranya selain besar-besaran ada GRnya juga ya ada GRnya tiga kali berapa kali kalah acara transmedia tiga kali bagaimana ceritanya kenapa sampai segitu dirayakannya iya karena buat aku momentum baby Sultan merupakan semangat hidup aku aku ingin mempersembahkan segala in detail sampai dengan adekirap keraton ada MC keraton dan lain sebagainya karena begitu cintanya aku sama baby sultan dan kebetulan juga grand launching RF gaun Oh jadi ada para depresornya oke jadi kayak gini gini bajunya gaya sampai tiga kali betul ada kirap segala macam aku pikir itu GR kirap buat nikah lagi untuk ulang tahun kalau nikah lagi lebih heboh lagi tapi ini kita kasih lihat dulu ya ada opini publik jadinya bila seperti ini kemarin ulang tahunnya baby sultan gelar ulang tahun secara mewah seperti pesta pernikahan Roro Fitriya disebut netizen berlebihan ya biarin aja lah berlebihan dikati ya dia 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 gimana tapi tanggapannya kamu sayang ya Alhamdulillah sih kalau misalnya mau bilang berlebihan berarti kan mendoakan aku untuk bisa berlebihan berlebihan nah mungkin kalau misalnya minoritas netizen tersebut kalau bisa bilang berlebihan berarti kan yang ngomong kurang beruntung gitu aja kurang berlebih ya tapi ngomong-ngomong aku lagi berarti anaknya cakep sekali Alhamdulillah cekup ya menggunanya dong menggunanya kan berlebihan atau tidaknya itu kan relatif ya betul kalau buat orang lain berlebihan kalau buat nyanyi kan berlebihan emang habisnya tuh berapa sih ngomong itu lagi aku kalau aku ulang tahun aku juga mau bikin yang sama jadi aku persiapan nah iya selain apa untuk perhelatan baby sultan kan juga ada para dead fashion show nya ya kalau satu baju aja 50 kali berapa model berapa model nah 11 model oke belum gedung belum belum catering tamu iya diundang berapa kurang lebih ada 300 berarti yang datang 600 dibuat selewa itu sejumlah itu tapi mohon maaf iya apakah baby sultan paham dengan konsekuensi paham sekali sampai terpaham itu sampai terpaham dari tadi lihat Bara Roro ya saya harus miskin ke kita kamu mudah-mudahan kawan istrinya secantik baru ya kan Pak ya iya ya kan kan kalau misalnya kita lihat yang anak-anak tuh ulang tahun biasanya konsepnya kartun iya super hero favorit mereka kalau ini ada jawab alasan khususnya yang pertama aku ingin mendidik sedih mungkin untuk bisa baby sultan ikut menguri-nguri kebudayaan jadi melestarikan budaya Jawa cuman iya dan tidak tidak hanya itu juga di sisi sebelah kiri panggung aku bikin ada playground dan disitu tematiknya adalah Spider-Man memang kalau bawa anak harus ada playground Iya kita aja masih sama kita aja banyak kita akan play group umur 2 tahun aja ulang tahunnya udah dibikin begini nanti ulang tahun berikutnya mau dipilih apa lagi ya kalau Allah masih memberikan kelonggaran kesehatan rezeki ya sebisa mungkin aku buat bahagiain baby Sultan jadi enggak cuman baby Sultan aja yang bahagia ada di situ kan ada keluarga sana saudara kerabat ikut merasakan syukuran baby so ya Aura Nyi Roro Gidul ini seru ya gitu tapi dia udah paham umur 2 tahun ini paham dengan makna segala macemnya ini itunya kirap segala macem gitu kencangnya iya kalau Halo Hai video di beberapa media itu waktu pas kirap masuk kan dia dada-dada kata anaknya kan bentuknya aduh gue malu lihat matahari seharusnya ya hari ini ya Roro pakai baju ini Umi pakai baju yang waktu ke mama alat tuh ya yang dibuatnya Maipan Bunawan seharusnya begitu Oh salah deh nanti kalau di fashion pagi-pagi ambil lihat saya lihatnya dari atas sampai bawah dari tadi emang saya dari mulai datang gitu ngeliatri terpaksa saya coba buat Roro Fitri harapannya untuk baby Sultan tuh apa sih sebenarnya baby Sultan selalu setiap waktunya doain supaya tumbuh menjadi anak yang soleh Amin Insya Allah Hafiz Quran supaya bisa bantuin pihari kelak nanti bisa cerdas cerdas dalam segala hal dan sehat jasmani rohani dan juga Insya Allah bisa menjadi Khalifah atau pemimpin di jurnal ini nanti ulang tahun ketiga undang kami dong biar lebih rame lagi kita dan pakai baju-baju kayak gini ya nanti kita dandan ya kita bisa kira segala macem aku dandani semuanya kamu dandani ya bener ya beneran ya jangan bohong Mbak Roro awas itu Roro Fitri ya pokoknya buat baby Sultan selamat ulang tahun semoga menjadi kebanggaan keluarga kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi וקah rono 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 Terima kasih Semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran Dan kami selalu menda'akan Insya Allah Alhamdulillah Sudah punya surga Sudah punya Baik sobat Ambiar kita akan kembali seperti biasa Tapi jangan lupa kita pastikan sobat Ambiar Untuk selalu menyaksikan kami Yang tayangnya bukan Senin sampai Jumat Tapi Sabtu Minggu kita juga hadir Sobat Ambiar Sobat Ambiar Jam 4 sore Kita ambiarkan Indonesia Non-stop setiap harinya Baljub Perkemmar Bagu Kampung Sampai jumpa Yes